Saya Sari Oktaviani, saya dari kelompok soybean oil. Saya akan menjelaskan dari yang pertama sumber dari soybean oil tersebut atau minyak kedelai. Sumber dari minyak kedelai itu berasal dari biji kedelai. Minyak kedelai itu minyak nabati yang berasal dari biji kedelai. Minyak kedelai itu merupakan minyak goreng yang paling banyak digunakan. Dan juga bisa juga digunakan sebagai minyak mengering. Terus membentuk, dia membentuk kedap air. Terus minyak ini banyak digunakan sebagai bahan baku untuk membuat cat ataupun juga sebagai tinta. Terus disini manfaat dari minyak kedelai atau soybean oil ini untuk di bidang farmasi itu sendiri. Dia bisa sebagai minyak lemak dan lemak digunakan sebagai emolien, emulgator, basis salep, pelarut, obat suntik. Dan bisa juga sebagai protein yang dimasukkan lewat infus sebagai, ya maksudnya dalam kemasan infus untuk orang-orang yang, orang-orang khusus yang kekurangan protein. Terus juga minyak soybean oil ini atau minyak kedelai ini bisa juga berguna dalam bidang kesehatan. Contohnya dia itu bisa meningkatkan kesehatan kulit, menjaga kesehatan rambut, terus dia minyaknya ini dapat menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan tulang juga. Saya Pasca, saya dari kelompok soybean oil, akan menjelaskan tentang pembuatan minyak kedelai atau soybean oil. Sebelum masuk pada tahap ekstraksi, kedelai dibersihkan dan terlebih dahulu di kulit. Setelah itu biji kedelai dihancurkan, kemudian dipisahkan dengan kulitnya. Penghancuran kedelai dilakukan pada suhu sekitar 74 sampai dengan 79 derajat celcius selama 30 sampai 60 menit agar kulit kedelai dapat mengelupas. Dalam kondisi ini, akan terjadi denaturasi dan koagulasi protein sehingga mengurangi afminitas minyak menjadi padat dan akan memudahkan dalam proses ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan pemanasan secara tidak langsung untuk mengatur kelembapan dan suhu. Untuk minyak kedelai menggunakan ekstraksi dengan pelarut atau solvent ekstraksi. Ekstraksi pelarut dan biji minyak dapat dilakukan dengan menggunakan alat tipe perkolasi atau pencelupan. Biasanya menggunakan rotari ekstraktor. Pemurnian Setelah tahap ekstraksi, minyak kedelai terdiri dari kotoran tidak larut dalam minyak dan yang terlarut dalam minyak. Tujuan utama dalam proses pemurnian minyak adalah untuk menghilangkan rasa serta bau yang tidak enak, warna yang tidak menarik, dan memperpanjang masa simpan minyak sebelum dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan mentah dalam industri. Pemisahan gum Proses pemisahan gum termasuk pencampuran minyak kedelai kasar dengan 2-3% air dan agitasi secara hati-hati selama 30-60 menit pada suhu 70 derajat Celcius. Proses ini dilakukan untuk memperbaiki fosfatida, untuk membuat lesitin kedelai, dan untuk memindahkan materi yang ada pada minyak murni selama penyimpanan. Penyaringan alkali Penyaringan dilakukan untuk memindahkan objek kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas minyak. Biasanya, kaustik yang ditambahkan pada campuran sekitar 0,10-0,13% untuk memastikan terjadinya saponifikasi dari asam lemak bebas, hidrasi, dan reaksi pigment warna. Pemulatan Dalam pemulatan minyak, kedelai menggunakan tahap serap sekitar 1% atau karbon aktif seperti arang. Campuran ini disaring, didinginkan, dan dialirkan menuju tangki holding. Kemudian, hidrogenasi Hidrogenasi pada minyak kedelai dapat meningkatkan titik cair, stabilitas minyak dari efek oksidasi dan kerusakan rasa. Ketika hidrogenasi yang diinginkan tercapai, maka campuran didinginkan dan katalis disaring. Sebagian sisa minyak yang terhidrogenasi akan berbentuk cair dan sebagian besar minyak kedelai akan mengeras. Deodonasi Prinsip proses deodonasi yaitu penyulingan minyak dengan uap panas dalam tekanan atmosfer. Asam lemak bebas yang terbuang juga akan meningkat kestabilan minyak. Dintersasi Proses pemisahan bagian gliserida jenuh atau bertitik cair tinggi dan triglycerida bertitik cair rendah. Kemudian, minyak disaring sehingga akan menghasilkan 75-80% minyak. Yang terakhir, de-waxing. Praksi dapat memilih dalam bentuk jelas pada suhu yang berbeda, dipisahkan, dan pelarut dibuang untuk mendapatkan hasil akhir atau yang dinginkan. Prinsip proses deodonasi 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 Terus mengurangi resiko penyakit jantung, mencegah kanker, membalikan efek endometriosis, mencegah osteoporosis, mengatasi gejala nanopause, memberi efek baik untuk diabetes dan sakit ginjal, serta menjaga berat badan. Itulah tadi fungsi soybean oil nosi Terima kasih